Intro Halo Sobat Kampus, kembali lagi di Sapa Kampus Kali ini Sapa Kampus akan mengenalkan 4 calon rektor Untirta yang telah lolos tahapan seleksi berkas loh Penasaran kan siapa aja sih calon rektor Untirta yang akan memimpin Untirta sampai tahun 2023? Berikut cuplikannya Intro Dokter Insinyur Haji Suherman MMMSI memiliki latar belakang di bidang pertanian membuat dokter Insinyur Haji Suherman memiliki hobi bertani Laki-laki yang lahir di Serang pada tanggal 9 Februari 1967 merupakan salah satu alumni Untirta Yang telah mengenal sepak terjang Untirta dalam mengabdikan diri dalam pendidikan di Banten Keinginan yang kuat untuk bisa membuat Untirta bisa dikenal dunia secara internasional Dan juga bisa mensejajarkan Untirta dengan kampus-kampus kenamaan lainnya di Indonesia Hal tersebut mendurung Suherman untuk mencalonkan diri menjadi seorang rektor Berubah kal dengan kerja ikhlas dan pengalaman sebagai pembantu Wakil rektor 3 membuat Suherman selaku ketua jurusan agribisnis ini percaya diri Untuk naik memimpin Untirta hingga 2023 Karena tidak ada profesor dari Untirta yang berasal dari Banten mencalonkan diri Maka saya mencalonkan diri saya Saya khawatir warga Banten menyalahkan para profesor yang tidak mencalonkan diri Dan mengira tidak ada profesor di Banten Ucap Profesor Dr. Tubagus Ismail Saat ditanya mengenai motivasi dirinya mencalonkan diri dalam pemilihan rektor Untirta 2019 Pria kelahiran Serang 30 Desember 1973 ini Mengaku suku sudah terbiasa berdagang sejak kecil Dan masih aktif hingga sekarang Setelah Nabi Muhammad dan para sahabatnya Ibu beliau merupakan salah satu tokoh dunia yang menginspirasi beliau Menjadi pembantu dekan 2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis selama 9 tahun Merupakan pengalaman yang berharga baginya Dr. Haji Fata Sulaiman, STMT Seorang pemimpin harus mempunyai visi Dan mampu mengkoordinasi beberapa konsep Atau pikiran yang beragam Untuk diarahkan menjadi satu visi yang sama Pemimpin juga harus berada di garda terdepan untuk memberikan teladan yang baik Itulah ucapan dari Dr. Haji Fata Sulaiman, STMT Tentang seorang pemimpin Saat ditanya mengenai motivasi dirinya mencalonkan diri menjadi seorang rektor Untirta 2019 Beliau menjawab Sesuai dengan regulasi resti dikti nomor 19 tahun 2017 Telah memenuhi syarat Kemudian ada tanggung jawab moral untuk melanjutkannya Sebagai wakil rektor 1 Beliau mempunyai tekad untuk meneruskan menjadi seorang rektor Beliau juga mempunyai target untuk Untirta Agar menjadi kampus yang mampu bersaing di tingkat internasional minimal level ASEAN Dr. Haji Agus Ismaya Hasanuddin SE, SH, MSI Dalam rangkai mimpi untuk kampus peradaban Laki-laki kelahiran Bandung 23 Oktober 1977 ini Merupakan salah satu dosen fakultas ekonomi dan bisnis di Untirta Penyayang keluarga, ramah, dan religius merupakan tiga sifat yang begitu ketara membentuk pribadi beliau Selain menyukai dunia akutansi Beliau juga sangat menyukai dunia perhukuman Terbukti dengan terbentuknya Yayasan Perlindungan Konsumen dan Kantor Hukum atau Senopati Sebagai bidang yang juga menjadi minat beliau Nah itu dia Sobat Kampus Keempat profil calon rektor Untirta Kira-kira siapa ya yang akan menjadi nakoda untuk membawa Untirta selanjutnya? Yang pasti siapapun itu Semoga beliau bisa berkomitmen untuk membangun Untirta menjadi kampus yang semakin unggul Halo Sobat Kampus Kembali lagi bersama saya Aisyah di Sobat Kampus Seperti biasa, siapa kampus akan menunjukkan belita hangat Yang dikemas secara kritis Dan pastinya menggunakan arah sumber yang terpercaya Sobat Kampus, pemimpin merupakan sosok yang penting Dalam memajukan sebuah organisasi Begitupun seorang rektor Karena beliau lah yang akan memajukan dan memimpin Dunia Perguruan Tinggi Seperti yang dikemukakan oleh Muhammad Nasir Bahwa perguruan tinggi harus dikelola secara kreatif Agar terus berinovasi Dan mampu melahirkan banyak entrepreneur muda Yang mampu bersaing di dunia global Maka dari itu Peran rektor menjadi sangat krusial Karena beliau lah yang bersentuhan langsung dengan ketiga kunci tersebut Nah Sobat Kampus Saat ini kita telah menghadirkan Kak Rafi Mawana Selaku presiden mahasiswa periode 2018-2019 Yang akan berbincang-bincang dengan kita selama beberapa menit ke depan Dengan tema Memilih Nahko Dauntirta 2019-2023 Hai Kak, bagaimana kabarnya? Hai, Alhamdulillah kabar baik Kak, sesuai dengan tema kita yang tadi Menurut Kakak, makna seorang pemimpin itu apa sih Kak? Makna dari seorang pemimpin adalah orang yang bisa mempengaruhi Dan dia adalah yang dipercaya untuk bisa memimpin Kalau menurut Hadis Bukali pernah mengatakan bahwa setiap orang adalah pemimpin Dan setiap pemimpin adalah akan dipertanggungjawaban nantinya Berarti semua orang pada dasarnya bisa menjadi pemimpin? Iya, betul Nah Kak, kita kan tahu nih ya Kalau mahasiswa itu sebenarnya gak punya hak pilih Punya hak suara dalam memilih rektor Ada gak sih peran presma dalam pemilihan rektor kali ini Kak? Untuk peran presma sejauh ini Kita dari BEM Universitas Sultan Datuk DTSA Bersama teman-teman pimpinan dari pimpinan universitas MPM, DPM dan juga BEM Pakultas Coba untuk berkumpul dan membuat satu keyakinan Kita akan membuat tim independen terkait dengan pemilihan ini Karena pertama adalah pihak P2CR sama sekali Sejak awal belum sama sekali mengundang kita Untuk melaksanakan yang namanya sama-sama Memberitahu bahwa di tahun ini kita ada feel rate Terus Kak, kan ini tadi masih peran presma dan teman-teman kakak ya Kalau peran mahasiswa yang lebih besar lagi, yang lebih luas Kira-kira apa sih biar mereka bisa mendapat peran dalam pemilihan rektor kali ini? Untuk peran mahasiswa kedepannya Saya harapkan teman-teman semua Bisalah mencari informasi terkait dengan rektornya siapa Calonnya siapa aja nih dari 6 Kemudian sekarang sudah rampung menjadi 4 Kalau bisa ditelisik jauh-jauh lebih dalam lagi Kira-kira mana nih rektor yang baik dan mana yang kira-kira kedepannya akan pro terhadap mahasiswa Dan sejauh ini mahasiswa juga harus jangan lupa sebagai agent of control dan agent of analysis Artinya teman-teman mahasiswa juga berpengaruh besar Karena kalau teman-teman mahasiswa tidak ikut dalam pesta demokrasi pemilihan rektor ini Maka kita akan kembali lagi ke yang lalu Senyap gitu Pilih rek tahun lalu Itu diam-diam aja di tahun 2015 Maka diharapkan untuk tahun ini teman-teman bisa tahu lah rektornya siapa Karena harapannya teman-teman nanti teman-teman bisa tahu rektornya siapa Terus kemudian punya impian dan angan untuk apa harapan buat rektornya Jadi walaupun kita nggak punya hak pilih, nggak punya hak suara Tapi tetap berkontribusi dalam menyebarkan informasi ya kakak ya Ya betul Maka melihat untirta sekarang ini Menurut kakak Sosok pemimpin seperti apa sih yang sangat-sangat dibutuhkan oleh kampus kita? Mimpin ya Saya rasa Di untirta hanya butuh pemimpin yang satu Karena ini banyak permintaan dari teman-teman mahasiswa Saya selama 2015 sampai 2019 ini ketika melakukan aspirasi Ingin bertemu dengan rektorat Hanya selama berat 2015 sampai 2019 berat 4 tahun ya Baru sekali aja para rektorat itu turun ke bawah Bertemu dengan mahasiswa Selebihnya tidak Artinya mahasiswa membutuhkan rektornya datang Kemudian kita Dari teman-teman pimpinan UNEP dan juga BEM Fakultas dan juga para pimpinan impunan pengennya rektor itu yang ideal Artinya satu secara gelar Saya berharap rektornya memiliki gelar yang bagus ya Terus kemudian Mentaati Tridharma Perguruan Tinggi Terus kemudian Rektor yang transparansi Di era keterbukaan publik ini selalu membuka lah terkait dengan informasi-informasi Apapun itu Selain yang tadi kakak sebutkan nih kakak ada lagi gak sih kakak hal-hal yang sekiranya perlu dibenahi oleh UNTIRTA Perlu dibenahi oleh UNTIRTA Salah satunya adalah Keterbukaan ya Transparansi Memang itu yang sangat perlu kita ketahui bahwa hari ini kampus kita sudah teraktif Terkait dari A Tuman dari kita sendiri Ketika ingin membutuhkan apapun itu bentuknya kita harus meminta Kadang di web UNTIRTA pun ada yang sifatnya terlihat cuman pas dibuka diklik itu gak ada datanya Artinya itu yang membuat kita gak tahu UNTIRTA tuh ternyata punya statuta UNTIRTA tuh punya aturan-aturan rektor yang seperti apa yang memang langsung ditibatkan terhadap mahasiswa Contoh saja misalnya Hari ini kita bisa berbicara masalah Masa penerimaan mahasiswa baru nanti sebentar lagi nih Ada yang namanya jalur ya jalur mandiri yang memang nanti ditetapkan Ada yang namanya jalur mandiri itu kalau UBPTN itu harus diminta BPN ya Karena kalau menurut menteri kemarin saya ketemu dengan asisten deputi Ristek Diktinya mengatakan bahwa BPN ini sifatnya sunah Artinya setiap kampus boleh mewajibkan dan boleh tidak dipungut Tetapi hari ini kampus kita memungut biaya BPN itu Diwajibkan ya Iya wajib itu kalau di kita Dan itu sudah ditetapkan totalnya 15 dan 10 juta Padahal kalau teman-teman tahu bahwa sejak di tahun 2016 sampai tahun 2019 ini 2018 maksudnya Ternyata ada 100 mahasiswa lebih Yang gak bisa masuk UNTIRTA Yang seharusnya 100 mahasiswa lebih itu dipoles Dididik di kampus kita Dibina supaya menjadi generasi muda Yang memang harapan Soekarno mengatakan bahwa Pemuda adalah harapan bangsa Begitu Mereka gak bisa masuknya karena keterbasan biaya Iya Saya harap nanti rektor yang baru ini Ya bisalah menerima aspirasi mahasiswa Kalau bisa dihapuskan BPN ini Kak Pertanyaan terakhir nih buat Kak Rafi Ada gak harapan-harapan kakak untuk rektor kita yang baru nanti? Harapan saya untuk rektor yang pertama adalah Dia aware terhadap kita semua Dia mau bertemu dengan kita semua Bukan hanya di ajang-ajang event ya Yang sifatnya besar baru datang Tetapi di saat santai pun diterima lah Nongkrong bareng Terus kemudian satu rahim bersama Minimal dijadwalkan Karena saya pernah melihat bahwa Di salah satu kampus di UNDIP Rektornya selalu mengadakan sarapan pagi bersama Artinya disitulah nanti ajang teman-teman mahasiswa Bisa beraspirasi mengatakan kelukesannya selama mahasiswa Gitu Terkait dengan permasan-permasan kampusnya Karena sebenarnya rektor itu dibaratkan menjadi orang tua Sedangkan mahasiswa itu anaknya ya kak Jadi kita harus membangun hubungan yang baik sebetulnya Nah itu Nah sobat kampus Gimana perbincangan kita kali ini? Seru kan? Tapi tenang aja Kita akan melanjutkan perbincangan kita Dengan tema Memilih Nahkodawan Tirta 2019-2023 Sesaat lagi Jadi jangan kemana-mana Tetap di Sapa Kampus Halo sobat kampus Kembali lagi di Sapa Kampus Bersama saya Akram Revo Saat ini Lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirta Yasa Tengah menggelar Proses pemilihan rektor Untuk periode 2019-2023 Pada tanggal 27 Februari kemarin Proses pendaftaran resmi ditutup Kira-kira Mas Yiso On Tirta Pada tahu gak ya Mengenai hal ini? Yuk kita cari tahu Tahu Iya tahu Iya sejauh ini saya sudah tahu ya Mengenai pemilihan rektor tahun ini Lima tahun sekali ya? Berapa ya? Lima tahun sekali mungkin Setahu saya lima tahun sekali ya Kalau tidak salah Kok kurang tahu kalau itu? Ada enam paslon sejauh ini Di antaranya itu mungkin Dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Ada tiga dosen Dan satu Dua dosen dan satu guru besar Satu dari Fakultas Pertanian Dan satu dari UR1 ya Oke rektor satu Bidang akademik Dan satu lagi Guru besar Bishop UI Yang saya tahu sih Ada lima yang mendaftar Hanya saya gak hafal semua Nama-namanya Tapi ada Salah satunya itu Ada dari guru besar FEB Prof.TB Kemudian ada dari Kajur Agribisnis Sisanya saya kurang tahu Semoga nanti Kalau misalkan Jadi rektor di Untirta Semoga fasilitas di Untirta Diperbaiki Terus gak ada lagi Gedung-gedung yang bocor Terus Ya Untirta Dijadikan kampus Yang bersih lah Gitu Insilahnya Sekarang kan parkiran Banyak banget ya Berantakan kayak gini Gak rapih gitu Ya saya sih berharapnya Untirta jadi kampus Negeri Di Serang Yang bagus Rapih Apik Cantik gitu Udah itu aja Untuk harapannya Untuk rektor yang baru Semoga Lebih berkontribusi Lebih berkontribusi Terhadap Untirta Apalagi terkait dengan Kampus baru Di Sindang Sari Agar proses Pembangunannya itu Lebih cepat Dan Terhadap mahasiswa Agar lebih baik lah Kepada mahasiswa Ya semoga bisa Apa ya Memimpin Untirta ya Jadi memimpin di Untirta Lebih baik lagi Kemudian bisa memberikan Apa ya Kesempatan untuk Mahasiswa Untirta Dalam berbagai hal gitu ya Jadi tidak membatasi Terbuka Gitu aja Nah itu dia pendapat Para mahasiswa Mengenai pemilihan Rektor Untirta kali ini Siapapun nanti Yang akan menjadi Rektor Untirta Semoga bisa Menjadikan kampus Untirta Menjadi kampus yang unggul Di masa yang akan datang Halo Sobat Kampus Kembali lagi Di Sapa Kampus Nah pada segmen kali ini Sapa Kampus telah menghadirkan Pak Hadi Wahyudi Ibu Deswita Erlina Dan Ibu Yeni Widesutti Selaku Panitia Pemilihan Rektor tahun ini Nah Pak Kalau baru tahu nih Yang membentuk Panitia ini Sebelum siapa sih Pak? Cenat Cenat Universitas Langsung Jadi langsung ditunjuk? Ya Langsung Jadi gak ada Seperti open recruitment gitu Tapi langsung ditunjuk aja Jadi Cenat Kita Apa namanya Punya aturan dari Peraturan Menteri Bahwa itu Perlu dibentuk Panitia Untuk pemilihan Rektor Kemudian Cenat Melalui rapat Cenat Membentuk Panitia Langsung dari rapat Cenat Nah Pak Sebenarnya tugas dari Panitia pemilihan Rektor ini Apa aja sih Pak? Yang kita Menyelenggarakan Proses pemilihan Jadi ada Empat Mulai dari Penjaringan Penjaringan Kemudian Pemilihan Terakhir baru Penetapan dan Pelantikan Terus Pak Dalam pemilihan Rektor tahun ini Ada gak sih Syarat atau Syarat atau Keterampahan khusus Bagi Calon-calon Rektor tadi? Banyak Banyak Ada 14 kalau gak salah ya Salah satunya Kemampuan manajerial ya Jelas ya Karena Ini pucuk pimpinan tertinggi ya Rektor ya Kedua Syarat Jabatan Lektor Kepala Jabatan akademik Kenapa harus Lektor kepala ya Dia harus Punya pengalaman Bidang ajar Penelitian Dan juga Pengabdian pada masyarakat Dan harus doktor Jadi gak sembarangan Yang bisa jadi rektor Banyak-banyak Terus Pak Banyak yang bertanya nih Dalam seleksi administratif itu Background dari calon rektor Terus pengalaman-pengalamannya Catatan-catatan pentingnya Itu di Pertimbangkan gak Pak? Kalau panitia Hanya Melihat syarat minimum Jadi syarat yang dibutuhkan Jadi dari Peraturan Menteri Mulai dari Nomor 19 Tahun 2017 Kemudian ada juga Nomor 21 Kemudian peraturan Senat Disitu semua Sudah tertera Syarat-syaratnya Yang 14 poin Ditambah dengan Bukti fisik Nah jadi kita Lihat Contoh salah satu Kalau dia elektor kepala Apa sudah memenuhi Atau enggak Kalau dia dokter Apa Dia belum dokter Atau sudah dokter Gitu Hanya begitu Jadi Nah sekarang kita Beralih ke Curutnya mahasiswa nih Pak Kan banyak dari mahasiswa Yang Kurang mengetahui informasi Tentang pemilik rektor ini Jadi mereka Kayak kaget gitu loh Oh jadi kita mau Ada rektor baru Nah bagaimana Bapak menanggapi Hal ini Jadi biasa aja Maksud saya begini Sosialisasi sudah Kita lakukan Itu termasuk Pemasangan Balikho ya Itu ada di setiap Titik Kampus Kita kan punya Empat kampus ya Mulai di kampus Serang Celegon Siwadu Sama Kepandean Itu semua sudah Dan kalau mahasiswa Merasa enggak tahu Sebenarnya kita Masang panduk itu Jauh Dua depan itu Jauh-jauh hari Sebelumnya Kemudian Dosen juga Tidak kita Perlakukan khusus Jadi mereka juga Tahu dari Spanduk Dari itu Jadi sama Jadi artinya Sosialisasi ini Kita enggak anggap Bahwa Salah satu istimewa Dari yang lain Artinya cukup Dengan spanduk Dengan media massa Seharusnya Yang Kalau mau Lebih dalam Pengen mencari tahu Silaturahmi ke kita Seperti yang pernah Dilakukan oleh Presma ya Mereka datang Kita sambut Kita terima semuanya Jadi sosialisasi Emang cuma Sedikit aja ya Jadi enggak Ada sosialisasi Khususus Agar semua mahasiswa Tahu gitu Enggak Termasuk dosen Duka kita Enggak ada sosialisasi Dosen Tenaga pendidikan Juga enggak ada Jadi Kita melakukan Sosialisasi Secara umum aja Secara umum Baik itu untuk dosen Mahasiswa Tenaga pendidikan Maupun masyarakat luas Itu Teruskan ya Seperti yang telah Kita ketahui nih Kalau mahasiswa Memang tidak mempunyai Hak suara Enggak punya hak pilih Dalam Memilih rektor Tapi Masih banyak aja nih Pak yang bertanya Kenapa ya Kita enggak Bisa ngasih Seenggaknya pandangan Kepada rektor baru kita Itu Pak Semua diberi Kesempatan Untuk memberi pandangan Jadi nanti ada Masanya Ada waktunya Jadi untuk proses Penjaringan Memang tugasnya Hanya menyaring Menjaring Bukan menyaring Nanti ketika waktu Menjaring Itu ada Berikan Masih penasaran Masih penasaran Masih penasaran banget kan Nah pertanyaan tadi Akan dijawab oleh Pak Hadi Di segmen selanjutnya Jadi jangan kemana-mana Tetap di Sapa Kampus Kampus Kembali lagi Di Sapa Kampus Dalam perbincangan Memilih Nahkodawan Terta 2019-2023 Nah Pasti kalian udah pada penasaran kan Sama pertanyaan tadi Gimana nih Pak Menanggapi pertanyaan Sebelumnya Yang bahwa mahasiswa telah Membuat tim independen Untuk penyampaian Visi misi dari Para calon rektor Di ketiga kampus Ya Kita Panitia Sudah ada acara Penyampaian Visi misi Nanti insya Allah Tanggal 10 April Jadi Lumayan ya Waktunya Nggak sampai sebulan Jadi Kita harapkan Ketika Balon Sedang Melakukan Penyampaian Visi misi Kondisinya fit Jadi Satu Mereka tidak dibebannya apa-apa Biarkan mereka berkreasi Dan menyampaikan Visi misi Sesuai pandangannya Itu satu Jadi Sampai jeda waktu ini Kita berikan panjang Kenapa Sebulan Karena bisa Untuk persiapan mereka Satu Yang kedua Visi misi Selain bisa disaksikan Nanti pada hari Hanya Tengah 10 April Itu bisa dilihat juga Di website Kita sampaikan juga Kemudian juga Di Apa Di itu Di apa Media Surat kabar Jadi nanti Mulai besok Itu ada nanti Para balon Menyampaikan Pandangan Visi misinya Di dalam surat kabar Jadi mulai Satu Hari ke depan Dua Tiga Empat Jadi empat hari Karena ada Empat balon Menurut saya Itu sudah cukup Jadi artinya Kita tidak Membebani Balon Sehingga harus Menyampaikan Kegiatan yang sama Berulang-ulang Tidak efektif Kasian mereka Karena mereka juga Waktunya sangat sibuk Para calon ini Para balon ini Juga bukan Orang yang tidak punya pekerjaan Jadi kita mempersitungkan itu Jadi Menurut saya Cukup sekali Sudah cukup Nanti juga Bisa mahasiswa Bisa saksikan Atau Kalau penasaran Lebih dalam lagi Silahkan di-download Visi dan misinya Itu saja Nah Pak Kembali lagi ke acara Pemilai Rektor Nihilangkan acaranya Ada gak sih Kendala dalam Pelaksanaan Pemilai Rektor Tahun ini Alhamdulillah Karena panitianya Sangat Suka bekerja keras Jadi kami Menikmati Ya halangan Pasti ada ya Satu dua Cuma itu Tidak menjadikan Hambatan buat kita Untuk menyelesaikan Itu ya Namanya hidup ya Pasti ada Ada gak sih Pak Yang berbeda Dari Pemilai Rektor Tahun ini Dengan Pemilai-pemilai Yang sebelumnya Dengan Empat tahun kemarin Ya Empat tahun kemarin Itu khusus internal Kalau kita Kita buka Seluas-luasnya Jadi Dari mana saja Jadi kita sudah Sosialisasikan Lewat media nasional Maupun lewat surat Jadi Sebenarnya Kesempatan itu Terbuka sangat lebar Untuk para Pendaptar Yang ingin menjadi Rektor Untirta Ya Alhamdulillah Salah satu Pendaptar itu Bahkan Dari luar Bahkan yang sudah Mengambil brosur Itu Termulir ya Itu ada yang dari Intansi luar Bukan intansi Perguruan tinggi malah Ya Itu bedanya Disitu saya kira Disitu saja ya Panitianya Ya Panitianya Ya Lebih Lebih Sedikit ya Jumlahnya Tapi itu Sudah kita punya Supporting Jadi Membantu Jadi Panitianya sedikit Tapi staffnya banyak Supportingnya banyak Nah pak Sebelumnya Kita sama kampus Sudah membuka Pertanyaan Di media sosial Buat Teman-teman Mahasiswa Yang mau Mengajukan pertanyaan Seputar Pilrek Nah kita udah Merangkum beberapa Ada pertanyaan pertama Dari Dikri Givari Seberapa transparankah Pilrek tahun ini Sisi pandang mana ini Dari sisi pandang Bapak dan Panitia Pemilai Rektor Sangat transparan Sangat transparan Jadi semua orang Bisa tahu informasinya ya Ya Oh ya Ada webnya Ada webnya Semuanya Semuanya ada Semuanya ada Jadi Secara sosialisasi Baik itu internal Ekternal Maupun skala nasional Kita sudah sosialisasikan Artinya semua sudah tahu Terus Pak ada lagi nih Dari Nabila Rani Kira-kira kriteria seperti apa sih Yang cocok Dijadikan Rektor Untuk Untirta Dari tahun 2019 Sampai 2023 Waduh Kalau kriteria itu Ini ya Sisi pandangnya Objektif ya Subjektif Maksud saya Jadi Yang jelas Dia harus memenuhi 14 syarat tadi Yang Sudah ditetapkan oleh Kementerian Maupun oleh Senat Ya itu Menurut saya Sudah cukup Pastinya mereka sudah Cukup layak Untuk jadi Rektor Terus Pak ada lagi nih Satu orang lagi yang bertanya Mungkin dia ketinggalan informasi Dari Ed Hamis Elmahar Calonnya siapa aja tuh Pak? Bakal calon yang ada sekarang Ada 4 Sekarang yang sudah ditetapkan Berdasarkan Rapat Senat Kemarin Jadi Dan juga Sudah keputusan Senat Nomor 1 2019 Itu ada 4 calon Saya mulai dari Sesuai urutan abjad ya Pertama itu Pak Doktor Agus Ismaya Beliau Dosen Ekonomi ya Bu ya Kemudian Yang kedua itu Pak Doktor Patah Sulaiman Beliau Dosen dari Fakultas Teknik Dan juga Sekarang sedang Menjabat sebagai Wakil Rektor 1 Yang ketiga Pak Doktor Suherman Beliau Dosen di Pertanian Dan yang keempat Pak Profesor Doktor Tubagus Ismail Beliau Dosen dari Fakultas Ekonomi Ada 4 Nah Pak Ini terakhir Ada gak sih Harapan dan pesan-pesan Kepada Calon-calon Rektor Tadi Bakal calon Rektor Karena Nanti kan Beliau yang akan Menjadi pemimpin kita Kan Pak Harapan Bapak Seperti apa Harapan saya Harapan saya Para Bakal calon ini Semoga Mereka juga Bisa membantu Panitia Untuk membuat Suasana Menjadi Pemilihan ini Menjadi lebih sejuk Aman Damai Dan bermartabat Itu juga Kita sampaikan juga Untuk setiap elemen Di dalam Baik Masiswa Dosen Tidak Tendaga Kependidikan Agar Membantu kita Panitia Karena Panitia Hanya segelintir Dari Berapa puluh ribu Ya Elemen di dalam Kampus Jadi Supaya Semuanya aman Kita Mohon Pastisipasi Mereka Terima kasih Bapak Hadi Ibu Dari Sumpah Dan Ibu Yeni Tidak Menyebabkan Di Waktunya Yang Sebut Ini Hadir Di Sapa Kampus Semoga Acara Pemilihan Rektor Ini dapat Berjalan Dengan Lancar Tidak Ada Kendala Yang Tidak Bisa Dihadapi Apa Ya Sapa Kampus Semoga Dengan Semoga Dengan Terpilih Nyana Kodau Untirta Menjadi Kampus Peradaban Yang Menyujung Tinggi Nilai-nilai Moral Masyarakatnya Terima kasih Pak Terima kasih Ibu Dalam Perjalanan 8 Tahun Dua periode Memimpin Untirta Sejak Tahun 2011 2011 Dosen Kita Yang Baru Koalifikasi Doktor Dhan 33 Sekarang Sudah Mendekati 160 Ini Suatu Lompatan Yang Luar Biasa Dalam Kurang Waktu 8 Tahun Dosen Dalam Posisi Di Atas 20 Persen S3 Jadi Secara Nasional Kita Sudah Mendekati Nah Kemudian Yang Kedua Yang Seanggap Monumental Adalah Kita Mendapat Kepercayaan Dari Pemerintah Melalui Islamic Bank Untuk Menyediakan Sarana Prasarana Rektorat Dekanat Dan gedung Perkulian Setelah Laboratorium Juga 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 Program 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 Yang Soft Lainnya Seperti Menyokolahkan 21 Orang PSD Ada Center Of Excellence Ketahanan Pangan Lokal Kemudian Riset Riset Ini Kami Memandang Sebagai Prestasi Yang Luar Biasa Selain Juga Capaian Dari Akreditasi PS Program Sudi Dulu Kita Tidak Ada Yang A Sekarang Sudah Alhamdulillah 6 Mudah-mudahan Nanti Bertambah Demikian Juga Institusi Kita Sudah Mendapat Peringkat A Unggul Ini Hasil Kerja Keras Dan Bersama Kita Bekerja Dalam Mengucurkan Cita-cita Fisi Untita Ini Yang Saya Harus Menyampaikan Terima Kasih Kepada Teman-teman Semua Dan Ini Mesti Oleh Pemimpin Yang Datang Rektor Dengan Seluruh Jajarannya Harus Lebih Baik Dari Apa Yang Sudah Kami Kerjakan 8 Tahun Ini Supaya Saya Dianggap Sebagai Pemimpin Yang Berhasil Yaitu Ketika Saya Dapat Melahirkan Pemimpin Baru Yang Lebih Baik Dari Pemimpin Yang Sebelum Ini Adalah Harapan Dari Saya Mudah-mudahan Rektor Yang Datang Dengan Seluruh Jajarannya Lebih Berprestasi Semangatnya Lebih Meningkat Kerja Kerasnya Lebih Ditunjukkan Sehingga Kita Bisa Meningkatkan Peringkat Untirta Dari Posisi Delapan Puluhan Ya Seratus Besar Memang Tetapi Saya Berita-ita Dan Berharap Kepada Pelanjur Saya Adalah Kita Bisa Masuk 50 Besar Sampai Diabahi Sampai Sampai